menggunakan tablet dengan Apple Rp40 juta yang terimplikasi barang akan diperjual belikan 522 buah kosmetik dari berbagai jenis senilai 1 yang banyak Rp45,6 juta kosmetik sebut jangan kita lakukan penegahan kemudian perlindakan sesuai dengan ketentuan karantina tidak dimasukkan untuk masuk sehingga kemudian perlindakan pembawaan sakwa dan tumbuhan oleh perlindungan yang diimpornya dari Rp45 sebab pita ini modusnya akhir yaaah oke yaa cukup ya pemusnahan satu yang kami sampaikan tadi jumlahnya dirilis nanti Rp45-nya kami bagikan ini adalah penindakan dalam berada tahun 2004 dan untuk pemusnahan ini kan harus memproses kemudian sampai finalnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibagikan oleh Ijen Kekaya Negara untuk kemudian barang ini layak untuk dimusnahkan dan sehingga setelah ada kekuatan hukum kepasian hukum baru kemudian Alhamdulillah pada hari ini kami memusnahkan bersama pimpinan Komisi 11 dan juga bapak-bapak dari Bapak-bapak penegahan hukum dan kemudian berbagai yang terkait dalam bergabung pada pelaksanaan kegiatan penegahan dan juga terilis pada hari ini estimasi nominal kelujian negara sendiri berapa banyak di bahagian? Tadi sudah saya sampaikan izin kalau untuk nominannya mungkin akan nanti dilihat di release-nya ya tadi sudah saya sampaikan angkanya sangat banyak jumlahnya sangat banyak tapi dari tegahan yang kami sampaikan tadi yang mungkin paling sangat signifikan itu kita cukai impor dari Cina yang jumlahnya bisa mencapai 1,1 ekor pimpin dari nilainya kecil sekitar 175 miliar tapi kalau kita cukai itu ditempelkan ke dalam botol minuman maka jumlah botol minuman itu bisa mencapai 79 kontainer jadi teman-teman media bayangkan jumlah itu kalau kemudian direalisasikan di dalam botol minuman yang jumlahnya bisa mencapai 79 kontainer dan kalau dia sudah ditempelkan ke dalam minuman maka paling tidak nilai pita dan minuman itu bisa mencapai 1,5 triliun makanya dengan pencegahan awal ini kita bisa memotong mata rantai itu dan modus dia tadi dia masukkan pita cukai dan minumannya berbeda waktu dan tempatnya dia pasti tempelkan pita cukai ini ke dalam minuman produksi luar negeri tidak mungkin produksi dalam negeri kalau produksi dalam negeri maka produsen dalam negeri akan tahu dan dia bisa mengandungkan ke kita bahwa pita cukai tidak sesuai tapi modusnya akan ditempelkan ke botol minuman yang pasti diimpor dari luar negeri dan ini kemudian kita sudah bisa tegah awal masukkan awal minuman tadi yang kami sampaikan di Lampung bisa sampai 16.000 wapol kemudian di Surabaya bisa sampai 32.000 wapol dan tentunya dari penegahan kita itu kita juga akan terus bersepada untuk kemudian botol-botol minuman yang sudah ada isinya yang belum ada pita cukai yang modusnya akan ditempelkan disitu akan juga kita lakukan penegahan yang kita tegah pada hari ini adalah pemasukan N16 dia via Batam yang tentunya kalau liat Batam harus membayar dia masuk dan itu tidak dilakukan dan kemudian tadi tentunya pemasukan itu juga tidak sesuai dengan tuntan permendak 08.2024 sehingga kita tegah dan barang-barang itu kita musnahkan tidak ada yang kita lelah semua kita musnahkan untuk menjaga industri kita dan jaga ekonomi kita kita sejalan dengan peraturan mendak dan juga ketentuan dari command print untuk kemudian menjaga industri dan ekonomi kita mungkin itu itu berarti akan dipergualan ya Pak? ya bisa modusnya bisa dan juga pakai sebuah barang second barang baru dimainkan untuk itu itu dia masuknya dari barang penumpang? dari Batam penumpang pembawaan penumpang Pak ya penumpang dan juga ada barang kiriman juga penumpang tablet dengan Apple Rp40 juta yang terimplikasi barang akan dipergualan berikan 522 buah kosmetik dari berbagai jenis nilai 1 yang banyak Rp45,6 juta kosmetik sebut jangan kita lakukan perlegahan kemudian perlindakan sesuai dengan ketentuan karantina tidak dimasukkan untuk masuk sehingga kemudian perlindakan pembawaan sakwa dan tumbuhan oleh penumpang yang diimpor dari barang sebab kita ini modusnya selamat menikmati pemusnahan satu yang kami sampaikan tadi jumlahnya dirilis nanti hard copy-nya kami bagikan ini adalah penindakan dalam peradaan tahun 2004 dan untuk pemusnahan ini kan harus memproses kemudian sambil finalnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibagiin oleh Dijen Kekayaan Negara untuk kemudian barang ini layak untuk dimusnahkan dan sehingga setelah ada kebuatan hukum kepastian hukum baru kemudian Alhamdulillah pada hari ini kami musnahkan bersama pimpinan Komisi 11 dan juga bapak-bapak dari para penangkat hukum dan kemudian yang terkait dalam bergabung pada pelaksanaan kegiatan penegahan dan juga rilis pada hari ini estimasi nominal kerugian negara sendiri berapa banyak di bahagian tadi sudah saya sampaikan kalau untuk nominalnya mungkin nanti dilihat di rilisnya yang tadi sudah saya sampaikan terima kasih selamat menikmati